Intro Guys, sekarang mau coba Shooting pake kaki dalam Mau tendangan bebas Ini gue contohin dulu, nanti gue kasih tau tipsnya Jadi Ini sesuai ilmu masing-masing ya Kalau waktu yang diajarin ke gue Ingat dong, gol gue lawan Hong Kong Karena pas gue dilakukan Sampir ala Masuk Yang bebas jadi yang diajarin ke gue adalah selalu Beda-beda pasti ya Kalau gue naro bola Gue akan mundur 3 langkah dari bola itu Fokus gue gak kegawang Fokus gue adalah lewatin pager ini dulu aja Karena ketika lo udah lewat pager ini Bolanya pasti kegawang Guys, tadi Siapa? Earshead ya? Earshead tadi udah coba Tapi yang kedua Dia juga bilang badan dia agak kayak gini Jadi ada 2 pilihan nih Kalau tendangan bebas tadi dari sana Biasanya kipar Kalau tendangan bebas dari sana Posisi lo disana ya? Nah Kalau misalnya mau ngambilnya Tempat posisi kipar Itu harus agak kenceng Tapi kalau cuma ambil disini Tinggal lewatin pager aja Ayo kita lihat Siapa namanya? Rafa Rafa Bagus. Sini, coba sini. Teknik lo itu apa menurut lo? Maksudnya, apa tips dari lo bisa sampai gol-bolanya? Ya, posisi badan harus benar. Posisi badannya harus benar. Penempatan. Penempatan bola. Iya. Oke, jadi kalau menurut sini, sini. Siapa? Risa. Jadi kalau, maksud gue kan beda-beda ya, setiap orang. Pasti kayak Ronaldo atau filosofinya. Ya, kalau yang gue-buah ya, sama Farid, gue yang diajarin. Ketika tenangan bebas itu, lo usah pusing sama gawangnya. Tapi pusing aja lo harus lewatin bola di atas pagar. Karena ketika lo lewatin bola di atas pagar, boleh pasti menuju ke? Bepaskan lagi ya. Jadi yang tadi gue bilang, kan? Kalau tenangan bebas dari sini, keepernya ada di sebelah sana. Kalau lo mau ambil sudut kan lo harus kenceng. Tapi kalau mau ambil sudut ini, kayak tadi Michelle aja. Iya, taruh aja bola di atas. Alak! Jadi yang penting lewatin aja. Itu tapi nggak tahu sih, nggak tahu pagar-nya emang ngelepasin bolanya atau memang gol. Engaruh. Nagebelius! Tepuk! Kau nggak jadi... Kau nggak, kau enak. Kau nggak suka lagi naanya. Kau nggak makan, Kau nggak. Kau nggak, kau nggak, kau nggak! Kau nggak, kau nggak nggak. Udah lumayan tuh Kepernya jago Satu Dua Yang tadi gue bilang Tadi kan dia udah buat dua gol Yang satu ketika bolanya taruh di siang sini Karena kan kipernya sebelah sana Gak perlu kenceng ya Cuma yang penting lewatin pakir aja Tapi kalau di tempat yang ada kipernya Tapi butuh Butuh power Oke guys Terakhir tipsnya adalah penalty Penalty sebenernya susah-susah gampang Sini Penalty tuh susah-susah gampang Apalagi Biasanya pressure Biasanya ketika tim satu sama Kita ditunjuk Menang penalty Menit terakhir Tuh biasanya pressure kan Sebenernya kan orang lihat Kayak ah gampang penalty Sebenernya gak juga Kayak siapa aja Messi pernah gagal penalty Ronaldo pernah Maradona pernah pele Pokoknya gak ada pemain di dunia ini Tidak pernah gagal penalty Sekarang kita Latihkan penalty Ayo Katanya Kalau lo abis itu berbalik begini Biasanya gak gol Tapi enggak Cuma Bisa Kenapa gue gagal Kenapa gue gagal Mungkin karena keepernya juga Tebakannya bagus Sama Gue gak naruh bola Karena tadi gue juga gak yakin Mau kiri atau kanan Kenapa pasti Rafa Rafa tadi Ketika Rafa taruh bola Rafa udah Memang maunya Kesana Jadi kayak lo penalti Emang sering kesana Nah buat yang lawannya Rafa Kalau nonton ini SSB yang lain Ingetin tuh Kalau Rafa Tendang penalti kesana Coba keeper sini Gue mau tau Kalau dari keeper tuh Biasanya Kalau Lawan Dapet penalti Lo Kalau lo Kebiasaannya lo nebak Memang feeling lo Atau lo tunggu bola Atau lo liat bola Tunggu bola Tunggu bola Kayak keeper zaman dulu berarti Kalau keeper zaman sekarang nebak Berarti lo nunggu bola Terus apa Ada teknik dari lo gak Misalnya Kalau pas taruh bola Ini komain Lihat kira-kira ke kanan Pasti bolanya kesana Kan besok penaltinya udah kayak gitu Atau gimana Apa emang Nunggu bola aja Iya ngikutin arah bola aja Ngikutin arah bola Sel Yo Nah Dia jangan disuruh ambil penalti deh Besok-besok Pendangan bebasannya bagus Gak jadi tapi Sini dong Ada siapa Rafa Sama Irsyat Kalau menurut gue Kalau keeper Ketika lawan dapet penalti Keepernya nunggu bola Gue terlambat gak sih Silahkan Lebih bagus Feeling gitu Makanya kayaknya Kalau keeper-keeper di dunia yang Apa Nebak penaltinya bagus Berarti Feelingnya bagus Terlalu disuruh panenka Gue tau lu pasti tunggu Di lebih tengah Yang gantul Lari ya Sampai patung pancuran Balik lagi Ini Apa ya Ini Rafa Nomor 10 Di Asia Yang jarang ngerak Gak naserak Ayo Bintang Coba siap Ini menit 93 Kalau ini gak gol Abis ini pertandingan habis Gak gol tim lu kalah Kalau gol tim lu seri Kalau lu seri Itu lolos Jadi penentuan ada di Irsyat Ketan Kalau ini lu tahan Lu pahlawan Lu pahlawan Sekarang Michelle Umurnya 15 tahun Warganegaranya Sudan Masih Masih Sudan Kita gak tau Karena tiba-tiba pindah Tapi Michelle Ini Sudan Lu pahlawan Indonesia Lu kipartin Lu Indonesia Lu tahan Kita menang Garuda di dada aku Oke Ayo Sudan Aduh, bintang sini tang Guys, ini bintang Umur 15 tahun Kemarin, sini dong Kemarin dapet penghargaan Keeper terbaik ya Jangan om lah, gue masih muda Kalau pelatihan lain gak apa-apa om Bang aja bang Kemarin dapet penghargaan Keeper terbaik di Liga Top Score Itu penghargaan pertama Atau sebelumnya udah pernah dapet? Pertama Pertama? Oke, itu penghargaan pertama Jangan puas sampai situ aja Masih banyak nih di depannya Penghargaan-penghargaan buat lo Karena kita lihat sekarang Pemain bola Udah sangat diperhatikan Maksudnya Kalau zaman dulu kan banyak yang bilang Kayak gimana-gimana pemain bola Sekarang main bola Udah bisa Menghidupi keluarga Udah bisa buat bangga keluarga Buat bangga negara Pokoknya Pesan buat kalian Sekarang ada kompetisi apa yang paling lagi di kompetisi? Kompetisi 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 Doktor 16 Doktor 16 Semoga bisa juara Timnya juga kompak Intinya jangan cepat puas Jadi kalau gue ya Kan kita bisa punya pesan-pesan sendiri-sendiri Kalau gue pribadi adalah Saran ke kalian Target kalian itu jangan main giga Dengan isi Target kalian harus main giga di luar Target kalian ke luar Ada kesempatan ini Ada kesempatan Misalnya kayak Rafa Harus berangkat sendiri Kemana? Ke Bunggaria Dapet tim sana Berangkat merem aja Karena menurut gue Kesempatan yang gak lu ambil Itu lu jadi penasaran seumur hidup Misalnya gini Rafa dapet kesempatan ke Bunggaria Sendirian doang Takut disana gimana Gimana Enggak Ambil dulu aja Pak Karena ketika lu gagal disana Minimal lu punya pengalaman Dan minimal lu tau Udah ambil kesempatannya Hasilnya apa Karena kalau lu gak ambil kesempatannya Lu tidur tuh lu mikirin terus tuh Kalau gue ambil ke Bunggaria Gue bisa gaya Apa gaya Enggak apa-apa Coba aja Intinya Berani mencoba Ada kesempatan apapun Ambil Selagi itu positif Oke guys Gue pamit Semoga tadi teknik-teknik yang dari kita bermanfaat Kita bukannya hebat atau apa Kita hanya membagi tips sedikit Kalau ada yang punya tips lebih bagus Boleh juga share ke Instagramnya Asyop Gimana cara syuting bola kalian yang bagus Oke Terima kasih Thank you Thank you Sukses semua Pamit Sub indo by broth3rmax